Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi di belajar bareng Bunda Caca Oh iya teman-teman Jangan lupa di like dan juga subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Kalau bunda upload video pembelajaran Yang baru ya Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya teman-teman kelas 4 Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga teman-teman semua selalu berada keadaan sehat Dan tetap semangat buat belajar TK Bareng Bunda Caca Oh iya selamat datang di channel bunda ya Sabila nisa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca Oke teman-teman Sekarang kita akan belajar TK di bab yang pertama Yang berjudul Mengenal aplikasi pengolah kata Sebelumnya Bunda ucapkan selamat Kepada teman-teman semua Yang sudah naik kelas Ke kelas 4 sekarang ini Nah di bab yang pertama ini Kita akan belajar Mengenal aplikasi pengolah kata Fitur-fitur yang akan kita gunakan Lebih lanjut lagi Oke sudah siap Belajar hari ini Siap dong Yuk kita tetap semangat Simak ya videonya Oke tujuan pembelajaran kita Pada pertemuan yang pertama ini Diharapkan teman-teman semua Mampu mengetahui dan mengenal Aplikasi pengolah kata Pada tab menu File dan juga Home Nah disini ada buku yang akan kita gunakan Oke teman-teman dipersiapkan ya Bukunya yang ada di atas sini Gambarnya Oke selanjutnya Untuk materi yang pertama Berjudul Mengenal aplikasi pengolah kata Aplikasi pengolah kata Adalah program yang dapat kita gunakan Untuk menulis suatu teks Dan hasil tulisan tersebut Dapat kita tampilkan pada layar monitor Ada beberapa jenis aplikasi pengolah kata Di antaranya Ada beberapa aplikasi pengolah kata Seperti yang tampil pada layar monitor teman-teman Di antaranya ada Open Office Yang ditandai dengan icon seperti ini teman-teman Ini icon Open Office namanya Selanjutnya ada icon Word Star Yang ditandai dengan icon seperti ini Selanjutnya ada ABI Word Seperti ini Dan ada juga Microsoft Word Nah untuk teman-teman semua Mungkin lebih familiar Ketika kita menggunakan Microsoft Word ya Karena pada saat kelas 3 kemarin Teman-teman juga sudah menggunakan Microsoft Word Nah selain Microsoft Word Ternyata ada beberapa lagi Aplikasi yang bisa kita gunakan Untuk mengetik Nah teman-teman Ya di antaranya Oh iya materi Materi ini juga teman-teman bisa baca Pada buku cetak di halaman 4 ya Silahkan dibuka buku cetak di halaman 4 nya Jadi sambil mendengarkan penjelasan dari bunda Teman-teman juga bisa membacanya di buku cetak Oke selanjutnya Kita akan berlatih menjalankan aplikasi Microsoft Word 2013 Nah Microsoft Word sendiri itu ada beberapa versi ya teman-teman ya Ada yang 2003, 2007, 2013, 2016 dan seterusnya Nah yang kita gunakan ini 2013 Tapi ketika teman-teman menggunakan Microsoft Selain 2013 pun tidak apa Karena fiturnya Sebagian besar itu sama semua Gitu Kita kasih Microsoft Word Yang pertama Cara pertama Lihatlah icon Word yang ada pada layar monitor teman-teman Jadi di layar monitor kalian ini Ada icon huruf W warna biru seperti ini Nah itu adalah icon Microsoft Word Bisa di klik ya Di double klik Klik-klik seperti itu Nanti programnya akan terbuka Cara kedua Kita dapat mencarinya Di kolom pencarian ya Di sini Di search aja atau dicari Tulis Word gitu Atau Microsoft Word Nanti ketika sudah keluar Dia akan muncul icon seperti ini Teman-teman bisa langsung di open saja Di klik Nanti akan terbuka aplikasinya Bunda rasa teman-teman pada tahap Membuka aplikasi Microsoft Word Kalian sudah bisa ya Karena pada saat kelas 3 juga Kita sudah banyak praktek Microsoft Word Oke Tetap semangat Disimak lagi videonya Oke Di sini ada bagian-bagian aplikasi Microsoft Word Ini adalah tampilan lembar kerja kita ya Yang warna putih ini adalah bagian atau bidang kerja kita Oke Di sini yang ditunjukkan di panah Ada title bar Oke Sebelum kita lanjut Penjelasan ini ada di buku cetak di halaman 9 Jadi teman-teman bisa disaksikan juga Dibaca di buku cetak halaman 9 Oke Nah yang warna orange dan tanda panah warna hijau ini Namanya title bar Selanjutnya Untuk di sini ada angka-angka Seperti penggaris itu namanya ruler Nah yang ini sebelah kanan kalian itu namanya adalah scroll Scroll berguna untuk menaik dan menurunkan bidang kerja atau lembar kerja kita Nah yang di sini di bagian bawah ada bacaan 100% Nah di sini namanya adalah zoom control Dan selanjutnya di pojok kiri bawah Di sini ada status bar Dan yang kertas putih ini disebut juga dokumen area Nah dari yang tadi sudah-sudah sebutkan ya Bagian-bagian lembar kerjanya Inilah penjelasan ya teman-teman Dari title bar Di bagian atas itu namanya title bar Title bar berfungsi untuk menampilkan judul atau nama dari dokumen yang sedang kita buat atau kita kerjakan Selanjutnya ada dokumen area atau halaman kerja atau lembar kerja kita Nah lembar kerja ini berfungsi untuk mengetikkan tulisan pada Microsoft Word kita Selanjutnya ada ruler Yang di bagian atas tadi itu Bagian atas tadi itu ada angka-angka seperti itu ya Itu diartikan sebagai ruler atau penggaris Penggaris yang digunakan untuk mengatur margin atau batas ya Batas kanan dan batas kiri pada lembar kerja kita Selanjutnya ada scroll Di sini scroll Scroll berfungsi untuk menggulung lembar kerja kita naik dan turunnya Selanjutnya ada status bar Status bar berfungsi untuk menampilkan informasi tentang halaman Nah di status bar ini kita bisa lihat nih ukuran ke atas kita Berapa pikselnya seperti itu Dan juga ada berapa kata yang sudah kita gunakan pada area kerja kita Dan yang terakhir ada zoom control Nah zoom control ini berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil bidang kerja atau lembar kerja kita Ini ya tampilannya Seperti ini Di sini status bar nya berfungsi untuk melihat berapa halaman atau berapa banyak kata yang sudah kita gunakan Nah selanjutnya ada zoom control ini untuk memperbesar dan memperkecil bidang gambar kita Oke teman-teman paham seperti itu bisa diulang lagi videonya atau teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar Semangat Oke kita lanjutkan ya teman-teman Di bagian tab menu Microsoft Word 2013 Di Microsoft Word itu ada menu bar nya dan beberapa juga sudah kita pernah praktekan ya bersama-sama Bahkan teman-teman sudah berhasil membuat pembatas buku Sudah berhasil membuat frame foto Itu pada kelas 3 kemarin kita menggunakan di menu insert Nah sekarang kita akan pelajari lagi lebih lanjut ada menu apa aja ya di Microsoft Word Nah di sini di menu di Microsoft Word itu ada beberapa menu diantara Home, Design, Layout, Reference, Mailing, Review, View, dan Help Ini namanya adalah menu Selanjutnya tab menu adalah bagian dari quick access toolbar yang terdapat pada Microsoft Word 2013 Tab adalah komponen yang mengandung dan mengelompokkan grup yang berisi tombol-tombol perintah Jadi menu ini berisi tombol-tombol perintah seperti itu teman-teman Nah tadi seperti yang sudah boleh sebutkan di Microsoft Word itu ada beberapa menu Di antaranya ada file, home, insert, design, layout, dan seterusnya Nah di sini ya teman-teman ya yang ditandai dengan kotak berwarna merah ini Selanjutnya kita bahas per menunya terlebih dahulu Tadi ada menu file, menu home, menu insert seperti itu ya Kita bahas di menu file terlebih dahulu Oke di menu file teman-teman juga bisa dibaca nih buku cetaknya Oke sama-sama kita baca ya teman-teman di halaman 12 Jadi tampil bunda menjelaskan teman-teman bisa menyimak juga Di menu file disini kalau kita klik menu file Dia akan muncul beberapa tampilan seperti yang ada di sebelah kiri ya Ini ada new, open, save, save as info, dan seterusnya ini Ini adalah tab menu file Oke paham ya? Oke kita lanjutkan Oke di menu file sendiri ada beberapa fitur ya yang akan bunda jelaskan Kalau new disini ada bacaan new teman-teman New itu berfungsi untuk membuat lembar kerja baru Nah kita juga sudah belajar tentang shortcut ya Shortcutnya itu adalah CTRL dan huruf N New karena depannya huruf N New ya kan? Jadi teman-teman bisa menekan huruf CTRL dan huruf N bersamaan pada keyboard teman-teman Open berfungsi untuk membuka dokumen Dan shortcutnya adalah CTRL dan huruf O Ditekan secara bersamaan Selanjutnya ada save Di sini ya ada save Save berfungsi untuk menyimpan dokumen Dan shortcutnya itu atau cara cepatnya adalah dengan menekan tombol CTRL dan huruf S secara bersamaan Di sini ada save dan save as Perbedaannya jika save adalah teman-teman menyimpan dokumen yang lama yang sudah pernah kalian save sebelumnya atau simpan sebelumnya Sedangkan save as adalah ketika teman-teman menyimpan membuat dokumen baru lalu disimpan Nah kalian bisa pilih tombol save as Namun kedua fungsinya sama Yaitu sama-sama untuk menyimpan dokumen Selanjutnya ada perintah print Ya di sini perintah print digunakan untuk mencetak dokumen Shortcutnya adalah CTRL dan huruf P ditekan secara bersamaan Selanjutnya ada export di sini Export digunakan untuk mengubah atau mengkonversi format file Microsoft kita Menjadi jenis file yang lain Contohnya adalah PDF atau PDF Selanjutnya di sini ada close juga ya teman-teman Nah close berfungsi untuk menutup atau mengeluarkan dokumen yang sedang kita buka Nah itu tadi menu file Dan sedangkan sekarang kita akan beralih ke menu home Menu home ini sudah cukup sering kita gunakan ya Di dalam menu home sendiri ada beberapa fitur Di antaranya ada copy, cut dan juga paste Nah di sini copy Di pojok kiri atas ya teman-teman Copy digunakan untuk menyalin teks atau objek Nah shortcut itu adalah CTRL dan huruf C Jadi teman-teman ingat aja Kalau copy berarti CTRL copy kan depannya huruf C Jadi teman-teman pikirnya CTRL dan huruf C Seperti itu ya Oke lanjut kalau cut ini yang ini Saya dilihat gambarnya ya Icon cut itu adalah gambar gunting Sebelah sini Cut digunakan untuk memotong atau memindahkan teks atau objek Dan shortcutnya adalah CTRL dan huruf X Selanjutnya ada icon paste Icon paste digunakan untuk menempelkan atau meletakkan salinan dari objek atau teks kita Ini ditandai dengan icon seperti ini Dan shortcutnya adalah CTRL dan huruf V secara bersamaan ketika teman-teman menekannya ya Itu adalah shortcut untuk paste Selanjutnya di menu home itu sendiri ada beberapa fitur ya Di antaranya ada font Ini font Font yang sedang aktif adalah kalibri body disini ya Kalibri Nah kalau misalnya teman-teman mau memilih jenis huruf yang lain tinggal ditekan saja disini Kalian juga sudah pernah mempraktekannya ya waktu itu dikasih juga Nah font berguna untuk memilih bentuk huruf Kalau disini ada angka 11 itu namanya adalah font size Yang berguna untuk memilih ukuran huruf Jadi kalau font berguna untuk memilih jenis atau bentuk huruf Sedangkan font size berguna untuk memilih ukuran huruf Selanjutnya disini ada huruf A lalu di bawahnya ada yang berwarna merah Itu disebut juga dengan font color Yang berfungsi untuk memilih warna huruf Ini ya font color Ada huruf A lalu berwarna merah seperti itu Nah warna merah ini artinya adalah warna yang sedang aktif yang akan kita gunakan Kalau teman-teman mau menggunakan warna yang lain bisa ditekan segitiganya disini Selanjutnya di menu home juga ada untuk mengatur paragraf Disini kalian juga bisa dibaca ya di buku cetaknya di halaman 13 Disini banyak sekali fitur-fitur pada Microsoft Word yang akan kita pelajari 13 dan 14 teman-teman Oke disini kita ada B, I, U dan juga ada huruf yang dicoret Apa ya itu? B disini berarti bold atau membuat teks menjadi huruf tebal I disini adalah italic yang berfungsi untuk membuat teks menjadi huruf miring Oke yang terakhir ada U yang berarti underline Yang berfungsi untuk membuat teks berada pada garis bawahnya seperti itu Jadi teksnya itu ada garis bawahnya Nah shortcutnya sendiri teman-teman diingat aja B berarti bold, I berarti italic dan U berarti underline Yang berfungsi kalau bold itu untuk menebalkan I itu membuat garis miring jadi hurufnya itu seperti miring Dan kalau underline berarti membuat hurufnya itu ada garisnya Gitu bisa ya? Paham ya? Oke good job Dan ini ada terakhir nih ada strikethrough Berfungsi untuk membuat teks Tapi tengahnya itu seperti dicoret gitu Jadi teksnya di garis tengah Nanti kita coba ya Oke selain itu juga ada menu pengaturan paragraf teman-teman Disini kita di halaman 14 ya di buku cetak sambil dibaca juga Nah disini kita ada rata kiri, rata tengah, rata kanan dan rata kanan kiri Pengaturannya ada disini di bagian paragraf Disini ya teman-teman Disini ada align left Left itu artinya kiri Dipahami ya? Left artinya kiri Center itu artinya di tengah Yang artian teks kita berada di posisi tengah Selanjutnya ada align right Dan ada justify Yang artinya mengatur teks kita menjadi rata kanan dan rata kiri Iconnya seperti ini gambarnya Ya di bagian atas juga sudah ada Sudah tampilkan Nanti kita akan praktek insya Allah Jadi teman-teman insya Allah akan lebih paham Selanjutnya Selanjutnya Nah selain ada fungsi tadi ya Ada perataan huruf tebal, huruf miring, ada garis bawah juga Terus juga ada pengaturan paragraf Ternyata Microsoft Word juga punya fitur-fitur yang lengkap sekali Di antaranya ada bullets and numbering Nah disini ada bullets and numbering Itu apa sih? Jadi bullets adalah Yang berfungsi untuk menambahkan bullets dan berbagai tanda lainnya Pada format listing Contohnya ini Ini adalah icon-icon pada bullets Nah ini ya Ini iconnya pada bullets Ada checklist Ada bulat Ada bentuk tanda panas Seperti itu Ini untuk listing Jadi teman-teman kalau penomoran seperti itu Bisa pakai bullets Selain bullets Juga ada numbering Dari kata number Berarti itu penomoran atau angka ya Jadi kita bisa juga memberikan penomoran berupa angka Atau seperti ini ya Seperti romawi Seperti itu Untuk menambahkan penomoran urut secara otomatis Jadi ada bullets Ada numbering Kalau numbering ditandai dengan icon seperti ini Oke selain itu Di menu home Juga ada fitur find, replace, and juga select Nah find ini ditandai dengan ada kaca pembesarnya ya Find berfungsi untuk mencari Dan menemukan kata tertentu dalam dokumen Ini Find Oke Paham ya Selanjutnya ada replace Nih iconnya seperti ini Ada huruf A, B, terus ada tanda panahnya A, C Seperti itu Replace berfungsi untuk menemukan kata tertentu Dan menghentikannya dengan kata lain Selanjutnya ada select Ditandai dengan tanda panah seperti ini Kursor Select berfungsi untuk memilih atau memblok teks pada dokumen Nah ini dia ada beberapa fitur menu file dan menu home yang sudah kita pelajari Untuk itu kegiatan hari ini adalah Teman-teman silahkan yuk kita praktekan penggunaan fitur pada aplikasi Microsoft Word pada menu tab file dan juga home Nah saat lagi bunda juga akan memberikan tutorialnya untuk teman-teman semua Jadi pastikan teman-teman tidak men skip videonya agar paham tutorial dan materi yang akan bunda jelaskan lebih lanjut Oke disimak ya tutorial berikut Oke ini dia tutorial buat teman-teman yang mengerjakannya di komputer atau di laptop ya Pertama dibuka dulu Microsoft Wordnya Kita ketik saja disini Word Atau teman-teman bisa cari yang ikonnya huruf W berwarna biru seperti ini Kalau sudah tinggal di open atau di double click Di dua kali klik gitu ya Oke sekarang kita tunggu dulu Oke kita tunggu dulu Nah kalau sudah seperti ini kita pilih yang blank document Nah ini dia tampilan dari Microsoft Word kita Seperti yang sudah teman-teman tahu ya Tadi juga sudah dijelaskan Kalau di Microsoft Word itu ada beberapa menu Di antaranya ada menu file Ini menu file Pilihannya ini tadi ya Ada new, open, save, save as dan lain-lain Selanjutnya ada menu home Insert, design dan seterusnya Namun hari ini kita bahas di menu home Dan file terlebih dahulu ya Oke untuk hari ini tadi di menu home Kita sudah belajar tentang Font, ini namanya font ya Disini gunanya untuk memilih berbagai jenis Atau model huruf Terus disini namanya font size Untuk mengatur ukuran dari huruf teman-teman Disini ada font color Untuk memilih warna Gitu ya Terus sekarang kita juga ada di Ballets and numbering Disini ada ballets Untuk memberikan poin-poin gitu ya Disini ada numbering Oke sekarang yuk kita coba Teman-teman silahkan memilih font Jenis font hurufnya itu Kesukaan teman-teman Atau bebas ya Kalian bisa memilih yang manapun boleh Lalu font size-nya juga kita sesuaikan Boleh besar, boleh sedang Ini disesuaikan dengan keinginan masing-masing Sekarang kita buat kalimatnya Seperti ini Sekarang kita blok dulu Lalu di rata tengah Tadi juga ada ya Untuk center seperti itu Jadi ada rata kiri Ini namanya line left Terus center itu yang tengah ini Seperti ini Kalau right itu kanan Berarti yang ini Dan justify rata kanan kiri Cuma kita pilih yang center ya Biar dia posisinya di tengah Selanjutnya kita enter Seperti ini Terus kita geserkan dia ke rata kiri Atau line left Jadi ke rata kiri Seperti itu Lanjut kita akan menggunakan Ballets atau numbering Ini terserah teman-teman ya Mau pilih aja salah satu yang mana Teman-teman tau kan Apa itu 5M Pasti tau dong Ya kan Nah ini bisa juga kita kecilin Kalau hurufnya terlalu besar Kita kecilkan Ini juga nih Boleh kita kecilin juga Hurufnya kalau dirasa terlalu besar Teman-teman bisa dikecilin Atau dibesarkan Sesuai dengan keinginan masing-masing Oke Patuhi 5M Ayo apa aja Ini tau Nah ini dia Fitur dari yang sudah kita gunakan ya Kita sudah menggunakan font dan font size Ini kalau tulisan yang mau kalian ganti pun Juga boleh banget Ya Terus warna Apa Font size nya juga kita kecilin Juga boleh Seperti itu Oke Teman-teman Kisah ini bisa juga diwarnai Oke Gitu ya Selamat mencoba Nah kalau sudah seperti ini Teman-teman bisa di screenshot kan Atau di foto Lalu di kirim ke google form ya Terima kasih sudah mencoba Semangat Jangan lupa patuhi 5M nya Oke Untuk selanjutnya Teman-teman yang mengetik menggunakan handphone Kalian bisa menginstall dulu Aplikasi word Seperti yang tertera pada layar monitor teman-teman Seperti ini Microsoft word ya Silahkan di install dulu Bunda ceca minta tolong Bantuannya kepada ayah bunda Barangkali di handphone yang belum ada aplikasi word Boleh tolong di install terlebih dahulu Nah selanjutnya Bunda juga akan memberikan tutorial Buat teman-teman yang praktek menggunakan handphone Silahkan simak tutorialnya Oke ini dia tutorial Buat teman-teman yang mengerjakan di handphone Pertama kalian install dulu microsoft word nya Kalau sudah bisa langsung di klik seperti ini Nah dia akan terbuka ya Kita dipilih Pilih yang tanda plus di pojok kanan atas Nah kalau sudah seperti ini Tinggal pilih yang dokumen kosong Nah kalian bisa mengetik deh disini Disini juga ada balance and numbering loh Tuh seperti itu contohnya Kalau salah tinggal di undo saja Nah undo itu yang di pojok kanan atas ada tanda panah melengkung Ya sekarang kita coba yuk teman-teman Kita mengetik seperti contoh Disini juga bisa kita atur Disini ada kalibri ya Di pilihan yang sebelah sini nih Kalau mau mengatur teksnya Disini ada tanda panah ke atas Kalian pilih Lalu disini ada pilihan kalibri Kalian bisa ganti juga Sesuai dengan keinginan masing-masing Kita contohnya ya Terus disini ada font size Kita pilih ukurannya Lalu kita pilih warna font nya Insya Allah teman-teman disini pasti sudah paham ya Karena kita sudah pernah juga waktu itu Semangat teman-teman Selamat mencoba Nah kalau kalian mau ganti warna Tinggal dipilih aja nih Di font color nya Di warna font Seperti itu Kita coba ya Oke kalau sudah sampai sini Teman-teman bisa di screenshot kan Seperti ini Lalu hasil screenshot nya dikirim ke google form Terima kasih semuanya Selamat mencoba Itu tadi materi hari pertama kita Semoga teman-teman bermanfaat ya Untuk materi yang Buddha sampaikan Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan Video pembelajaran ini sampai habis Selamat mencoba prakteknya Dipahami kembali ya teorinya Terima kasih juga buat ayah Buddha yang sudah menampingi Ananda belajar TEIKA di rumah Oh iya kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa berikan tombol like nya Dan juga subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar teman-teman gak ketinggalan Kalau Bunda Jaca upload video yang baru Terima kasih Sampai ketemu minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax